Pemirsa Komisi 2 DPRD Kota Jambi melaksanakan agenda turun lapangan ke 3 tempat yaitu Rumah Potong Hewan, Balai Benih Holtikultura, dan UPTD Balai Benih Ikan. Rabu 18 Mei 2022, Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi kembali melakukan kegiatan turun lapangan ke 3 lokasi sekaligus guna melakukan pengawasan dan pengecekan. Dalam kegiatan turun lapangan ini, Komisi 2 DPRD Kota Jambi selain memberikan masukan dan arahannya kepada dinas terkait juga menerima beberapa masukan dari dinas terkait. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Junaidi Singarimbun menyampaikan bahwa ada beberapa masukan yang diterima oleh Komisi 2 DPRD Kota Jambi pada saat turun lapangan tersebut. UPTD, UPTD, 3 UPTD, BPH, BBI, RPH. Untuk kita melihat salah prasana yang masih layak berkomunikasi dengan Kepala UPTD, tentunya ada masukan-masukan, nanti masukan-masukan itu kita tampung, dan kita yang akan dengan dinas terkait, nanti masukan-masukan yang kita agak penting kita akan usulkan untuk dibangun di 2023. Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan, Prima Irianti berharap usulan yang disampaikan kepada Komisi 2 DPRD Kota Jambi Dapat segera direalisasikan. Dengan bisa melihat langsung ke arahan kami di lapangan, dan juga DPRD men-support untuk kegiatan di dunas perkelanian untuk kedepannya kita akan berjalan juga.